Halo guys dan selamat datang di video mengenai sedikit pembahasan dari trailer The Journey yang bakal ada di FIFA 18 Jadi semalam itu EA Sports baru aja ngerilis sebuah trailer dari The Journey di FIFA 18 Yang bisa kalian lihat videonya di pojok kanan atas atau kalian bisa lihat videonya di description box yang bakal kutaruh linknya disitu Jadi semalam itu EA Sports akhirnya mengkonfirmasi kalau The Journey dan juga Alex Hunter bakal kembali dalam FIFA 18 dengan judul The Journey Hunter Return Jadi itu adalah tagline yang mereka bawa buat FIFA 18 The Journey Dan mereka juga ngasih sedikit pembahasan yaitu So after a breakthrough first year in the Premier League, the whole world is talking about Alex Hunter Now he is back for a second season and rumor has it he is on the move Jadi salah satu hal yang pengen dibawa sama EA Sports dalam perkembangan karakter dari Alex Hunter itu Buat FIFA 18 adalah Alex Hunter diincar sama beberapa tim di luar Inggris Jadi ada tim-tim kayak tim-tim di Liga Spanyol dan juga tim-tim di Liga Jerman yang mencoba untuk ngebeli Alex Hunter dan pengen ngebawa Alex Hunter keluar dari Premier League Dan itu juga adalah kabar yang bagus karena akhirnya kita bisa dapat opsi untuk bermain di luar Liga Inggris Jadi nggak kayak di FIFA 17 kemarin yang kita cuma bisa main di Liga Inggris Tapi buat FIFA 18 nanti kita bakal dikasih opsi nih Apalagi kita pengen pindah ke Liga Spanyol atau kita pengen pindah ke Liga Jerman Atau mungkin bahkan kita pengen bertahan di Premier League karena kita pengen loyal sama tim yang kita pakai di FIFA 17 kemarin Dan juga buat FIFA 18 nanti kita bakal kembali ngelanjutin apa yang udah kita capai dalam FIFA 17 Jadi kalau di FIFA 17 kemarin itu gue main pakai West Ham Dan nanti buat FIFA 18 gue bakal mulai dengan ngelanjutin bermain di West Ham Jadi kita bakal kembali menggunakan tim yang kita pakai di FIFA 17 sebelum nanti kita dapat tawaran apakah kita pengen pindah klub atau nggak Dan buat itunya, apa namanya, buat beberapa fiturnya sendiri EA nggak ngasih gambaran sama sekali Cuma cuma ngasih sedikit gambaran soal apa aja yang bakal ada di The Journey Yaitu diantaranya adalah A Star Stardust Case Ronaldo leads a list of football stars and new characters in Star Stardust Case well suited to a blockbuster sequel Jadi ini udah di confirm kalau Ronaldo bakal muncul lah di The Journey Gue nggak tau nih seberapa besar peran dari Ronaldo dalam The Journey nanti Karena kalau di FIFA 17 kemarin itu Hunter sempat berinteraksi dengan beberapa pemain bola Yang sungguhan kayak misalkan Hurricane, terus Hamestor Digest, terus siapa lagi ya kemarin yang gue ingat tentang Marco Reus Sama Angel Di Maria, tapi itu cuma kayak selewat doang Kayak misalkan kemarin itu kan Hunter ketemu Reus itu di lorong stadion Terus Hunter ketemu Di Maria pas lagi shooting Adidas Cuma gue nggak tau nih apakah nanti di FIFA 18 Ronaldo punya peran yang besar atau cuma selewat doang Kayak main-main tersebut di FIFA 17 kemarin Kemudian EA juga nulis dalam website mereka yaitu Tour The Football World Dari yang gue tangkap itu adalah kita bisa membawa Alex Hunter ke luar negeri Karena kalau di FIFA 17 kemarin itu kebanyakan Alex Hunter cuma ada di Inggris doang Tapi sekarang di FIFA 18 nanti kita bisa membawa Alex Hunter ke luar negeri Misalkan nih kita bisa membawa Alex Hunter liburan di Brazil Atau kita bisa membawa Alex Hunter ke Los Angeles buat ikutan turnamen pada musim Itu adalah dua negara dari beberapa negara yang coba untuk diperkenalkan sama EA Sports dalam The Journey nanti Dan juga kayaknya sih EA nggak ngasih banyak info sih soal The Journey Mereka cuma bilang kalau bakal banyak pemain bola yang bakal muncul di The Journey nanti Dan juga ada beberapa negara yang bisa kita kunjungi dalam The Journey Dan gue disini bakal coba untuk ngebahas juga artikel yang udah ditulis sama Foodhead lagi soal The Journey Jadi mereka itu Foodhead udah cobain The Journey sedikit Dan kita bisa liat nih pertama-tama ada beberapa hal yang mereka coba untuk kasih tau ke kita Dari The Journey di FIFA 18 Yang pertama itu adalah customization Jadi kita akhirnya bisa merubah penampilan Alex Hunter Kita bisa mengganti gaya rambut Alex Hunter Sama kita bisa mengganti baju yang dipakai sama Alex Hunter Termasuk sepatu sama boots Bahkan kita bisa kita bisa nambahin tato ke Alex Hunter Jadi tampilan Alex Hunter yang ada di gua sama yang kalian main itu mungkin bakal beda Ini kayak apa ya kayak Death Rising Jadi kita pakai karakter yang sama cuma tampilannya bakal beda Ini udah menurut gue bakal bagus banget Karena kalo di FIFA 18 kemarin tuh Alex Hunter tuh di semua game itu Di semua apa ya di semua game yang orang-orang main itu bakal sama Bajunya sama rambutnya sama segala macam-macam Ntar di FIFA 18 kita bisa merubah Alex Hunter Gaya rambutnya bisa kita rubah dan bajunya bisa kita rubah sesuai dengan kemauan kita Jadi itu bikin Alex Hunter yang punya gua sama Alex Hunter yang kalian punya itu bakal beda Itu bakal bagus banget Kemudian ini juga sama Istilahnya selebriti yang muncul di trailernya Kayak misalkan BT Sport Terus apa lagi yang muncul ya Yang gua inget tuh Ada Ada sini nih Bentar Ada Eh bukannya ini Ini Ada BT Sport Ada ESPN FC Ada Full Time Devils Ada Arsenal Fan TV bahkan Mereka masukin Arsenal Fan TV Dan juga mereka masukin Castro Yang merupakan streamer FIFA ke dalam trailer dari The Journey Dan gua sangat berharap kalo misalkan mereka juga dimasukin ke in-game Karena itu bakal bagus banget sih bayangin kalo nanti ada Arsenal Fan TV di dalam The Journey Itu kocak banget nanti misalkan ada si troops yang suka marah-marah kalo Hunter main jelek kayak di trailernya gitu-gitulah Itu pasti bakal kocak banget Jadi gua berharap sih Apa namanya Dalam list selebriti yang mereka pake Ada Beberapa orang yang udah kita kenal Dari Real Life Kemudian ada Multiplayer Ini mereka gak ngasih gambaran yang Gak ngasih gambaran yang Jelas soal lokal co-op yang terdapat di Multiplayer Cuma Kalo berdasarkan yang mereka tulis sih Mereka Bilang kalo The Journey bakal Bakal apa ya Bakal Memungkinkan kita bermain sama teman kita Di lokal ko-op Terus Juga sama nih More locations Jadi Alex Hunter Kayak yang tadi udah gua sempet Singgung-singgung sedikit kalo Alex Hunter di VV18 itu bakal Lebih sering Keluar negeri Gak cuma Di Inggris doang Kayak misalkan di La Liga Mereka EA itu Ngescan Para pelatih Di Liga Spanyol Kayak misalkan Zidane dan Jules Simeone Bakal punya real face Di VV18 itu bagus banget Jadi itu artinya Mereka mencoba untuk Mengembangkan lagi Alex Hunter gak cuma di Inggris Tapi juga bisa Bermain di Spanyol Dengan mendapatkan experience Yang Yang Authentic Kayak misalkan mereka Ngescan Zidane dan juga Simeone Jadi kita bisa Main di Real Madrid Dengan Zidane sebagai pelatihnya Atau kita main di Atatiko dengan Simeone sebagai pelatih Kemudian juga Goals atau target Jadi Alex Hunter itu nanti di VV18 Bejurni Bakal dibagi menjadi 6 individual chapters Dan tiap chapternya bakal punya target yang harus kita selesaikan Misalkan kita diminta untuk Kita diminta untuk Melakukan 10 shot on target Dalam Scan pertandingan Atau kita diminta untuk Memenangkan Ternama-ternama musim Itu adalah sedikit Goals Atau Target yang gak harus kita capai Di Dijun nanti Dan kalau secara Secara simple nya itu Foothead Udah Ngasih sedikit Gambaran Yaitu nanti di VV18 Kita bisa Merubah Penampilan Alex Hunter Kemudian Kita juga bisa Mendapatkan Mendapatkan Apa namanya Case yang lebih banyak Kayak misalkan Lebih banyak pemain bola yang muncul Lebih banyak manager yang muncul Dan juga lebih banyak Celebrity yang muncul Kemudian Lebih besar juga Lokasi yang bisa kita mainkan Gak cuma di Inggris Tapi kita bisa pindah ke luar negeri juga Dan ada 6 chapter Dalam The Journey Yang mana tiap chapter Tiap chapter itu punya Target yang berbeda Dan kita juga bisa nih Ini yang gak suka nih Personalized decisions And more Branching patch Jadi Jadi apa namanya Keputusan yang kita ambil Bakal berpengaruh Dalam storyline yang kita punya nanti Jadi Gak cuma kayak di VV17 kemarin Yang kita cuma bisa Menentuin karakter hunter Apakah dia mau Fiery atau cool Tapi nanti kita Di VV18 Punya Punya apa ya Punya pengaruh yang lebih besar Dalam menentukan karir Dari Alex Hunter Ya mungkin ini nanti dalam bentuk Apakah kita mau bertahan Di klub kita yang lama Atau kita bisa pindah Ke klub yang baru nanti Kemudian ada juga New playable characters Jadi kita gak cuma bakal pakai Alex Hunter Tapi kita juga bisa pakai Karakter lain Cuma ini masih belum jelas Apakah Siapa karakternya sendiri Dan juga kita dapat Local Multi-layer Atau local co-op Yang bisa kita coba Dalam VV18 The Journey Jadi Mungkin itu aja dari gue Buat video kali ini Kalau kalian pengen lihat Atau kalian pengen baca Secara detailnya Artikel dari Foodhead Yang udah cobain The Journey Secara langsung Nanti gue bakal taruh Linknya di description Atau kalian bisa lihat videonya Yang juga bakal gue taruh Di pojok kanan atas Video dari Foodhead Soal The Journey Jadi Mungkin Itu aja dari gue Buat video kali ini Semoga aja Video gue bisa membantu kalian Untuk lebih mengenal The Journey Di VV18 nanti Dan ya Sampai sini aja buat video kali ini Dan setelah ketemu Di video Berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax